hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan jalan-jalan lagi masih di kawasan mm2100 ini kita mulai dari dari PT Tirta Alam Segar seperti biasa oke kita lanjut seperti yang di video sebelumnya ini PT Tirta Alam Segar kalau produksinya yang saya tahu dari informasi teman-teman yang lain katanya ini tuh produksi minuman alek-alek nah disini petenya tuh jadi juga luas lanjut lagi nah disini kemarin kita belok kanan ya kita belok kanan tapi sekarang kita akan lurus terus sampai mentok ini di jalan jalan apa ya Jalan Jawa depan nanti kita lihat nih ada PT Argo fan ini enggak tahu produksi apa ini sepertinya udah terbengkalai cuma enggak tahu kalau dalamnya ini PT Argo tekstil industri PT tekstil dalamnya gede ternyata dalamnya cuma luarnya doang kita resepsionis kayaknya masih gelap atau apa namanya kayak yang enggak keurus gitu tempatnya kita lanjut terus kita lanjut terus kita pokoknya akan terusuri kawasan-kawasan industri yang ada di Bekasi ya terutama yang ada di Bekasi karena saya juga di Bekasi ini PT ekono Enomoto Serikandi PT Enomoto Serikandi kata produksi apa ini sih banyak banget mobil karyawannya kayaknya nih banyak banget partirannya oke lanjut seperti biasa kalau ada jalan seperti itu itu jalan buntu ya ya bener jalan buntu karena di ujung itu Kalimalang Oke kita lanjut terus teman-teman juga pasti nonton video-video yang sebelumnya atau yang selanjutnya ya biar paham gitu jalan-jalannya biar paham Oh ini ternyata jalan Kalimantan ya bukan jalan Jawa ini jalan Kalimantan blok AABB DD nah ini PT yang yang terbesar ini termasuknya PT Astra Honda motor ini PT Astra Honda motor seperti yang saya gunakan ini motor vario nih ini produksinya disini ini kalau panjangnya ini saya simpulkan aja ya kurang lebih ini ada dua kilo atau tiga kilo gitu tiga kilometer ini panjangnya untuk panjangnya itu bagian dalamnya ini sendiri saya enggak tahu ya karena belum pernah masuk juga dan juga ini nggak bisa sembarang orang masuk nah ini petenya ini panjang banget ini petenya luas banget PT Honda ABA Honda bentar Astra Honda motor Oke lanjut terus ini pintu masuknya ini udah ada dua pintu masuk berada ya Oh ini pintu keluar masuk bisa masuk-masuk ini PT Astra Honda motor ini 3 km 6 biasanya saya lihat disini tuh tempat ngangkut mobilnya ya untuk motornya tuh disini parkiran mobilnya nih kayaknya disini gudang nih gudang ya bener-bener gudang disini gudang kita lanjut terus lanjut 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 mobil luas banget nah disini ini kemungkinan nih tempatnya ruangan lobby atau resepsioniknya ya disini ya mungkin sih bisa jadi saya sendiri nggak tahu ya Nah ini saya sendiri nggak tahu ya Nah ini PT Astra Honda motor ini terakhir disini nah ini tinggungan tajam kita terus ini udah masuk jalan kiri-an kita lanjut terus lanjut terus untuk yang itu pertama-tama ya kemungkinan yang pepat berapa gitu kita akan eksplorenya itu sebelah kiri dulu ya karena kanan kiri itu penuh dengan PT waduh banyak banget PT ini kanan kiri kita lanjut lagi terus nah ini jalan irian blok ee ff nah kita lanjut terus nah ini PT diamon atau bukan diamon PT Sukanda Jaya ini produknya itu es krim es krim diamon kemungkinan teman-teman pernah ya denger atau beli es krim diamon gitu ada di sini nah ini lanjut ke PT Denso ini teman-teman harus tahu ya atau teman-teman biar tahu ini dulunya itu PT Asmo Asmo sekarang mungkin sahamnya dibeli atau gimana ini jadi PT Denso Manufaktur Indonesia jadi PT Denso dulunya itu PT Asmo Asmo kita lanjut lagi terus nah jalan irian blok HHGG nah ini PT Yamaha Indonesia Yamaha Indonesia motor maklum faktur ini PT Yamaha nih Yamaha motor Yamaha maklum faktur ya nah ini PT Yamaha oke terus lanjut lagi ini PT Setia guna sejati kalau Setia guna sejati nggak tahu ini produksinya apa ini ini PT Tanya kita lanjut terus aduh ini malum lah pakai tangan ya karena kita masih pakai HP vlognya itu oke teman-teman sambil eh simak jangan lupa di subscribe di like di share juga nah ini lanjut lagi di Jalan Dirian di Jalan Dirian blog ini JJ ini ada PT Hitachi Astemo nah ini PT Hitachi Astemo ya ya teman-teman Hitachi Astemo teman-teman bisa searching aja di Google nah kita lanjut lagi ini ada PT lagi nih PT PT Roky Indonesia ini PT Roky Wah ini katanya kenceng sih denger-denger lemburannya nih PT Roky ini ya kalau ditamanya di PT itu ya kita kerja di PT yang kita ngadal-ngadal dari lemburan sih kalau pengen dapat uang lebih ini PT Ichiko Ichiko Indonesia PT Ichiko Nah seperti biasa ya karena ini weekend jadi banyak orang yang bersepedaan pagi-pagi olahraga ini kita lanjut lagi ini PT Toyota Auto Body Tokai ini PT PT Resin Planting Teknologi RPT nah ini kita masih di Jalan Jalan Dirian ya pokoknya kita sampai mentok ke Jalan Dirian nih Jalan Dirian Blok MMNN pokoknya kita sampai ujung sampai ujung dari ujung ke ujung ini PT SPV Indonesia ini saya jam 6 lebih 3.05 ya jam 6 pagi nih disini masukkan yang lambut banget tuh bentang-bentang di Bukhati Isla katanya seger-huger ini lanjut lagi PT Honda Lok Indonesia Oke PT Honda Lok Indonesia ya kenceng banget disini katanya lemburannya ya jadi lumayanlah buat nambah-nambah uang mahar ya buat muahhar India ini lanjut lagi Jalan Dirian Lok OOPP Oke kita lanjut nih PT mandom PT mandom Indonesia TBK mungkin biasanya ada di iklan ya mandom gitu ya Nah ini PT nya nih ini PT nya luas ini PT nya luas juga nih Oke kita lanjut terus nah di depan ada orang jalan santai ya cewek sama cowok mungkin suatu ini ya kita lanjut lagi Oke sepanjang jalan ini dilarang stop ya jangan sampai stop disini karena bahaya banget ini tapi untuk politik tidurnya banyak banget disini Oke kita lanjut lagi ini Jalan Dirian Blok OOPP ini ada PT Mikuni Mikuni katanya kacang juga sih lemburannya cuma gak tahu teman-teman komen aja disini lah gampang itu Indonesia oke ada cewek-cewek dulu kalau pagi-pagi itu emang seger disini selain juadanya seger juga pemandangannya seger jenis ini PT PT Hanwa ya PT Hanwa ya PT Hanwa Anwa PT Hanwa Steel Service Indonesia oke nah udah sampai dan kita oke nih tempatan stop ini Jalan Dirian Lok IKRR nih Blok RR oke teman-teman kalau Jogging-jogging bisa disini nih enak banget nih oke rame banget di Jalan Dirian Lok RR ya di sini tempatnya bisa jogging-jogging nah kita santai pagi gitu ya oke teman-teman cukup sekian ya perjalanan aku kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa di share di subscribe di like biar aku makin semangat lagi untuk bikin kontennya ya eh simak terus ya videonya nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya Oke terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh